Bersa' saat ini tingkat stunting atau gizi buruk di Jawa Barat masih cukup tinggi yaitu mencapai 26% Padahal Jawa Barat termasuk penghasil daging ayam ras terbesar di Indonesia Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan berbagai upaya agar di tahun 2023 tidak ada kasus stunting yang baru Salah satunya dengan membagikan 5.000 paket ayam dan telur ke Bandung Raya Meski sudah turun dari 31,1% menjadi 26%, tingkat stunting atau gizi buruk di Jawa Barat masih terbilang tinggi Apalagi melihat sumber makanan di Jawa Barat yang banyak, bahkan Jawa Barat merupakan salah satu penghasil daging ayam ras terbesar di Indonesia Wakil Gubernur Jawa Barat Uruzanul Ulu menyatakan penanggulangan stunting penting karena generasi muda harus dipersiapkan sebagai tunas harapan bangsa yang sehat, bergizi baik dan menjadi pemimpin yang kuat Adalah merupakan ikhtiar Pak Gubernur dalam rangka mempersiapkan generasi muda sebagai tunas harapan bangsa yang akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang Supaya sehat, gizinya baik dan juga menjadi pemimpin yang kuat Karena pemimpin itu harus dipersiapkan dari sejak awal Pemimpin bukan hanya dipersiapkan setelah dewasa, tapi calon pemimpin harus disiapkan sejak ada dalam kanduman Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Barat Atalia Praratyakamil menyatakan pada tahun 2023 Gubernur Jawa Barat mencanangkan zero new stunting atau tidak ada kasus stunting yang baru Karenanya pihaknya bekerja keras bersama kota dan kabupaten untuk membuat berbagai program bagi masyarakat Seperti memperbaiki data sehingga tidak ada status yang disembunyikan Atalia pun mengungkapkan ada 14 kabupaten dan kota di Jawa Barat yang kasus stuntingnya masih tinggi Di antaranya Garut, Cianjur, dan Sukabumi Atalia pun menegaskan stunting tidak ada kaitannya dengan tingkat ekonomi masyarakat Tapi terkait tiga hal yaitu pola makan, pola asuh, dan sanitasi Sebagai salah satu upaya menurunkan tingkat stunting, pihaknya pun membagikan 5.000 paket ayam Dan 50.000 butir telur ke masyarakat di Bandung Raya Sebenarnya tidak seperti itu, jadi stunting itu tidak ada kaitannya dengan apakah mereka berasal dari perkotaan atau perusahaan Itu tidak ada kaitannya dengan tingkat ekonomi seseorang Jadi data menunjukkan bahwa ternyata di perkotaan pun bisa banyak termasuk salah satunya di kota Bandung Oleh karena ini adalah lebih pada pengetahuan keluarga dan kebiasaan diberikan oleh keluarga Nah ini yang sebetulnya di PR yang sangat besar buat kita Saat ini konsumsi rata-rata ayam di nasional mencapai 7,49 kg per kapita per tahun Sedangkan Jawa Barat 8,14 kg per kapita per tahun Hal tersebut masih tertinggal jauh dibandingkan berbagai negara ASEAN lainnya Salah satunya Malaysia yang konsumsi dagingnya mencapai 34 kg per kapita per tahun Budi Hartati, Bandung TV